Salam adik-adik semua, selamat hari minggu, selamat beribadah kepada semua. Tidak terasa ya, kita sudah di minggu kedua di bulan Juli. Tahun ini sangat cepat berlalu, padahal saya merasa sepertinya saya banyak di rumah ya, tapi cepat sekali waktunya berlalu. Tidak terasa tahun 2021 ini akan berlalu, tapi masa pandemi ini juga belum berakhir. Kita tetap bersama-sama, semangat, susunnya adik-adik kelas remaja dan remaja. Bagaimana, saya menyapa untuk adik-adik peran remaja dan remaja, bagaimana hasil ujiannya? Hasilnya bagus ya, naik tingkat, ada ke ranking 1, ada ranking 2, atau mungkin ranking 1 turun ke ranking 2. Tidak perlu tempat semangat, karena ada lagi, aduh kenapa turun ranking ya? Wah, karena sering online, jadi tidak fokus. Ya, ada salah takut juga, tapi tidak menurut kita untuk tetap kita optimis, belajar, kita beribadah. Pada saat kesempatan di pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita, kita siapkan raga kita, kita sama-sama beribadah. Pada hari ini, tanggal 11 Juli. Semua sudah siap? Oke. Semua sudah siap? Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Bapak dalam Tuhan Yesus Kristus, segala puji hormat kami naikkan, karena kebaikan kasihmu kepada kami. Tidak jemuh-jemuhnya kami ucap syukur dan berterima kasih, karena anugerahmu yang berterbesar kepada kami. Sehingga setiap kehidupan kami, kami lalui bersama-sama dengan engkau. Ajari kami hari lepas hari bersama-sama dengan engkau ya Bapak. Kami terus memohon tuntunan kuasa roh kudusmu, yang muntun kami setiap jalan kami, sehingga kami tidak jalan di jalan yang salah. Terima kasih Bapak, kami akan memulai ibadah kami. Kau berkati ibadah kami ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semuanya untuk puji-pujian dan penilaian bagi namamu saja. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Ini ibadah kami. Kami hanserahkan, mengingat kami kuduskan di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Suma kami. Amin. Ya adik-adik semua, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Selamat di tangan Yesus. Nah, setelah nyanyi ini, nanti kita akan disapah sama kakak yang mungkin adik-adik belum lihat. Kira-kira siapa ya? Siapa yang nanti akan menunjukkan cerita? Nanti. Kalau pengisaran, tunggu ya. Jadi kita bersama dulu. Pernyanyi selamat di tangan Yesus. Yuk, mari kita naikkan puji kita selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, apa pelukannya? Selamat di tangan Yesus. Dalam kedukasinya, aku bahagia. Lagu merdu malaikan, oleh ku terdengar. Dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, apa pelukannya. Selamat di tangan Yesus, apa pelukannya. Dalam kedukasinya, aku bahagia. Aku bahagia. Hai adik-adik semua, selamat hari minggu untuk kita semua. Nah, pada hari ini kakak sebagai pelayan firman. Apakah adik-adik pernah jumpa sama kakak? Oh, tentu belum ya. Nah, kakak mau kenalkan diri dulu ya semua. Nah, nama kakak Patrick Senambela. Kakak ini merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Nah, kiranya nanti setelah kondisi pandemi sudah membaik, kita bisa berkumpul dan saling mengenal ya adik-adik semua. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, Ya Allah Bapak kami yang bertata dalam kerjaan sorga, kembali kami mengucap syukur kepada kami Tuhan, atas kasih karunia dan berkat yang telah kau berikan kepada kami hingga berasal hari ini. Ya Bapak, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sebahagiaan daripada firman-Mu. Kira yang kau memberkati kami Tuhan, untuk lindungi, kiranya juga melalui roh kudus-Mu, kami bisa mendengar baik-baik dan menerapkan firman-Mu kemudian hari ini. Ya Bapak, walaupun kami tidak bisa bertatap muka pada hari ini, kiranya itu tidak menghalangi kami untuk menguji serta memilakan Mu. Kefirman-Nya Allah karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari satu raja-raja pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-7 sampai 16. Nah, kakak akan membacakan untuk adik-adik semua, adik-adik semua ikutin dari rumah ya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia bersuruh kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia bersuruh lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti pada aku sedikitpun, kecuali segegam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua tiga potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi, Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bunar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan ala Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak-minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu, pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu, dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian firman Tuhan. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan adik-adik. Nah, kakak pengen menunjukkan nih, kalau barangkali adik-adik suka dengan komik atau buku cerita, kakak pengen menunjukkan komik cerita Alkitab tentang Elia dan janda ini. Selamat menaksikan. Nah, adik-adik di gambar ini kita bisa lihat, kalau air sungai Kir itu sudah kering. Jadi, Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat, supaya dia menemui ibu janda, supaya dia bisa diberi makan oleh ibu janda tersebut. Nah, adik-adik setelah Nabi Elia sampai di pintu gerbang Sarfat, akhirnya dia bertemu dengan ibu janda tersebut. dan Nabi Elia meminta kepada janda ini untuk diberikan minum dan makan sepotong roti. Dan ketika Nabi Elia meminta minum, janda tersebut memberikan minum di dalam kendi. Tetapi ketika Nabi Elia meminta roti, janda tersebut bilang bahwasannya, dia hanya memiliki sedikit tepung dan sedikit minyak untuk membuat roti terakhir mereka. Kemudian ibu janda itu berpikir, kalau rotinya itu diberikan kepada Nabi Elia, maka ibu janda ini dan anaknya tidak akan makan lagi. Tetapi sebelumnya, Nabi Elia itu berkata kepada ibu janda itu, dia bilang, jangan takut, buatlah terlebih dahulu sepotong roti kepadaku. Dan kemudian, ibu janda itu menaati permantuhan, dan dia memberikan roti terakhir itu kepada Nabi Elia. Akhirnya mujizat pun terjadi, dimana tepung di tempayan itu tidak habis, dan minyak dibuli-buli juga tidak akan berkurang. Akhirnya, ibu janda itu dapat membuat roti untuk anaknya setiap hari, dan mereka tidak merasa kelaparan. Karena, seperti gambar sebelumnya, janda itu menuruti perkataan Nabi Elia, kalau misalnya, Tuhan tetap memberikan mereka pengharapan, dan juga, Tuhan tetap melindungi mereka, di masa-masa sulit mereka, meskipun mereka saat ini, hanya memiliki sedikit saja sisa makanan, dan setelah mereka memakannya, mereka meninggal. Tetapi hal itu tidak terjadi, karena semuanya, itu karena Tuhan. Nah, tadi kita sudah melihatkan, buku cerita atau komik, tentang Ilia dan Janda ini. Nah, dari buku cerita tersebut, apa yang bisa adik-adik tangkap, atau adik-adik ambil, untuk bisa adik-adik terapkan, di kehidupan adik-adik sehari-hari. Apa coba? Nah, kalau sesuai tema kita pada hari ini, yaitu, pengharapan bagi semua bangsa. Apa sih pengharapan bagi semua bangsa? Apakah bangsa Batak saja? Atau bangsa Jawa saja? Atau bangsa seperti apa? Nah, adik-adik sepertinya, sudah mulai bergaul kepada semua teman-teman, mau itu yang berbeda agama, berbeda dari sosial, atau berbeda dengan perbedaan kulit. Mau hitam, atau kulit putih, atau kulit sawo mateng. Itu kan pasti berbeda-beda. Nah, terus, apa yang bisa adik-adik ambil dari cerita ini? Nah, tadi kita sudah mendengar tentang janda dan Elia. Tadi janda ini, mau saja disuruh oleh Nabi Elia tersebut. Ketika Nabi Elia, menyuruh janda tersebut untuk mengambil minum. Nah, janda itu tetap ikutinya. Terus kemudian, ketika, Elia juga, menyuruh janda tersebut untuk, memberikan roti kepadanya. Awalnya dia apa? Dia nolak. Karena apa tadi? Tidaknya. Karena hanya tinggal ini. Setelah dia memakan ini, dia apa? Dia akan mati. Nah, tapi apa kata Elia? Jangan, jangan takut. Karena kemampuan Tuhan dia, meskipun ini tinggal persediaan terakhir, tapi Tuhan nanti akan bernubuat bahwasannya, makanan yang dia punya itu tidak akan habis sampai masa kekeringan usai. Nah, dari cerita itu kita mengambil bahwasannya, meskipun kepercayaan janda ini, dan juga Nabi Elia, yang mana janda ini tidak menyembah Allah Israel, yaitu Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Nah, tapi mereka, tapi dia tetap mengikuti apa yang disuruh oleh Nabi Elia tersebut. berarti, Tuhan Yesus sendiri, tetap memberkati orang lain, meskipun, orang tersebut tidak percaya atau beriman kepadanya. kalau untuk adik-adik sekarang apa ya? Bisa dianggap ya? Kalau akan pasti tak unik. Misalnya, adik-adik berteman dengan banyak sekali orang. Misalnya di sekolah, adik-adik berjumpa dengan orang-orang baru. Atau itu bisa dibilang yang beda agama, atau mungkin status sosial. misalnya dari orang berada, atau yang orang sederhana. Terus, apa adik-adik mau membedakannya? Aku nggak mau berteman dengan yang ini, aku orangnya seperti ini, ah nggak mau yang sama yang itu. Tapi, apakah memang anak Tuhan seperti itu? Nah, dulu waktu kecil, kita sudah pernah mendengar Yesus itu cinta semua, anak. Yesus cinta semua anak. Mau anaknya kulit hitam, putih, coklat. Dia nggak peduli, dia tetap cinta kepada semua anak-anaknya. Nah, dari pesan itu, adik-adik harus tahu, harus bisa mengerti. Tuhan Yesus saja, mencintai orang, yang tidak percaya kepadanya, atau yang tidak beriman kepadanya. Oleh sebab itu, kita, dan, orang-orang di sekitar kita, atau teman-teman adik, di sekolah, atau di rumah, tetangga, harus bisa saling mendoakan, saling menjaga, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. itu, kita tidak akan memandang kisit, ekonomi, ya kita sama di mati Tuhan. Jadi seperti itu ya adik-adik, jadi kita tidak boleh membedakan status kita dengan orang lain. Nah, jadi, minggu ini, kakak akan menyelesaikan, terima Tuhan, kiranya adik-adik bisa menerapkan, di kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, kakak akan menutupnya dengan berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena engkau sudah, memberkati kami, dan kami sudah mendengarkan, sebahagian daripada kemanmu. Kiranya ya Bapak, melalui kemanmu, engkau mengajari kami, anak-anakmu, untuk bisa saling mendoakan, satu sama lain, meskipun kami, berbeda, dalam hal percayaan, ataupun juga perbedaan fisik, tapi itu semua tidak ada, yang terpengaruh di hadapanmu. Ya Tuhan, meskipun kami tidak dapat berkumpul, atau bertetap muktas secara langsung pada hari ini, kiranya ibadah kami hari ini, tetap menjadi pusuk di Tuhan di harapanmu, dan juga ya Tuhan, kami akan kembali kepada atas kami, kira yang Tuhan tetap memperkati kami, kemanapun kami akan melangkah. Terima kasih Allah, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Anda. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama, mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa, kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menerita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalipkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghkini orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Hidup ini adalah kesempatan, Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan, laku yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berat. Oh Tuhan, Pakailah hidupku, Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, Hidup ini sudah jadi berat. Oh Tuhan, Pakailah hidupku, Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, Hidup ini sudah jadi berat. Nah adik-adik semua, adik-adik kita bersama-sama bernyanyi. Nah bagi adik-adik, kelas permaja dan permaja, yang ingin memberikan persembahan, bisa langsung diantar ke sekitar gereja, Atau dengan melihat ada kiris di layar kita semua. Dan ditujukan, sama juga ditujukan ke omisi anak dan maja. Nah kita tiba di akhir ibadah kita, Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Ya Bapak, Bapak, di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, karena kasihmu yang begitu besar pada kami. Sehingga kami di sini anak-anakmu, memperoleh berkat, memperoleh kehidupan, memperoleh keselamatan yang daripada engkau. Terima kasih Bapak, karena anugerahmu itu. Terima kasih Bapak buat berkatmu, melalui firman yang tidak kami dengarkan, dan juga puji-puji yang telah kami menaikkan, hanya kepada engkau. Kiranya itu, menjadi dupa yang harum, bagi nama anak saja. Ya Bapak, kami akan mengakhiri ibadah kami, karena juga Bapak, kami hanya mohon kejalan kuasa roh kudusnya, dan setiap kehidupan kami, yang kami jalani, semuanya itu, kami hanya mengelarkan, dalam kejalan kuasa roh kudusnya. Dalam studi kami, dalam hal pribadi-periodi kami semua Bapak, apapun yang menjadi kendala-kendala kami, kami hanya berharap, dan bersatu hanya kepada engkau saja. ini doa kami Bapak, yang kami sempurna. Sampai menyempurnakannya, kami juga menyempurnakannya, dengan doa yang Pak ajarkan, mari kita ucapkan, doa Bapak kami bersama-sama. Bapak kami di surga, diperlukanlah kerajaanmu, katakanlah kerajaanmu, dan adalah kendakmu di dunia seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, maka kami mencukupnya, dan ampun kami akan selanjutnya, seperti kami juga mengampungi orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dengan pencobaan, lepas dengan Pak dan Jawa. Mampu yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga ku berterima kasih. Amin. Selamat Hari Minggu, tetap jaga kesehatan, tetap jaga perol kesehatan, dan selalu hidup aman dan sehat. Tuhan Yesus, berkata. Tuhan Yesus. 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 Tuhan Yesus.